Jangan ikutin itu Orang-orang syiah Mereka adalah orang-orang kufar Dia tidak sadar Kalau dirinya telah murtad Dia tidak sadar Dia tidak mengerti Kalau dirinya telah keluar dari Islam Kalau dia mati saat itu pula Dia akan mati dalam keadaan Sulhah Orang-orang syiah Bukan bagian dari Islam Ingat Syiah Imamiya Ithna Asariyah Bukan bagian Dari Islam Barang siapa Kata Imam Malik Yang tidak mengatakan Orang syiah itu kafir Sepuntan orang itu menjadi kafir Barang siapa Kata Imam Ahmad Ibn Hammal Man syakka Fahua kafir Barang siapa Orang yang ragu Akan kekafiran Orang-orang syiah Sepuntan dia akan menjadi kafir Anda tahu siapa Imam Malik itu Murid Imam Ja'far Jadi jangan ikuti Itu ucapan orang-orang syiah Memang mereka ini Dengan berbagai macam cara Untuk menghancurkan Kedaulatan Ahli sunnah wal jamaah Yang ada di Indonesia ini Mereka akan menghancurkan Mereka akan menjadikan Indonesia ini Sama seperti terjadi di Iraq Sama terjadi di Afghanistan Anda tahu Siapa mereka itu Tidak lain Itu adalah ulah-ulah Amerika Dan orang-orang syiah Iran Dan sekarang yang menjadi target Orang-orang Indonesia Kalau sampian-sampian Diam Jangan heran Nantinya akan terjadi di Indonesia ini Kalau sampian-sampian Semua diam Maka akan terjadi Sebagaimana terjadi di Iraq Terjadi di Afghanistan Kita tetap akan kobarkan perang Melawan mereka Saudara-saudara Kita tetap akan perangi mereka Siapapun mereka Baik yainya syiah Atau habaibnya syiah Wallahi Kita akan perangi Hajan wa maizan Kepada mereka Tidak usah takut Saudara-saudara Kita tidak usah takut Kepada mereka Saudara-saudara Apa yang kita takuti Dari mereka Apa yang kita takutkan Dari orang-orang Laknatullah Perampok-perampok PKI PKI Akhidat Kalau dibiarkan Saudara-saudara Akan hancur Negara yang kita cinta ini Saya sudah Sumpah berkali-kali Saudara-saudara Jangankan mereka Berlindung Minta perlindungan Kepada Jenderal Bintang 4 Bintang 10 Saya akan perangi mereka Saudara-saudara Saya sudah Katakan berkali-kali Jangankan mereka Berlindung Dalam satu Organisasi Seribu Organisasi Sia-nya Dan organisasinya Kita akan perangi Mau jadi apa Nantinya Negara yang kita cintai ini Mau jadi apa Nantinya Anak turunan kita ini Kawin kontrak Itu adalah Salah satu Strategi Untuk mengsyahkan Saudara-saudara Mereka Mengatakan Berbagai macam Cara Mereka Berusaha Dengan Seribu satu Cara Untuk menarik Orang Supaya masuk Kedalam syiah Kalau tidak Kena Fulus Dia akan Sedorkan Wanita-wanita Yang cantik Supaya masuk Kedalam syiah Untuk Supaya Ikut Mut'ah Atau Kalau tidak Mereka akan Buka itu Biasiswa Yang dananya Diambil Dari orang-orang Iraniin Tolong ini Perhatikan Terutama Para-para Haba'ib Jangan Masukkan Masukkan dirinya Kedalam neraka Jahannam Serah-serah Sebagaimana Imam Ali Meskipun Dia Dari kaum Orang-orang Yang rendah Dan Allah Subhanallah Menjadikan Neraka Jahannam Itu Untuk Orang Yang bermaksif Kepada Allah Meskipun Dia mempunyai Nasab Yang mulia Sedera-sedera Jadi Tidak Usah Keluar Dari Perjalanan Tarikah Sadar Ala Maaf Apa Inti Mau keluar Dari Tarikah Sadar Ala Apa Inti Tidak Sadar Kalau Ajaran Ajaran Orang-orang Syiah Telah Menyimpang Mereka Bukan Hanya Menghina Nabi Muhammad Keluarga Nabi Muhammad Baca Itu Kasful Gummah Kitab Mereka Mereka Mengatakan Yusduah Halaman 226 Mereka Mengatakan Pada Akhir-akhirnya Dia akan Menyembah Tuhan Yang bukan Tuhannya Muhammad Jadi Jadi Saudara Saudara Saya Ingatkan Sekali Lagi Jangan Sesekali Ikutin Orang-orang Syiah Perangi Mereka Kalau Perlu Jangan Sampai Mereka Duduk Di Dewan DPR Kalau Perlu Jangan Sampai Mereka Menjadi Pemimpin Pemimpin Orang-orang Syiah Perangi Mereka Tidak Usah Takut Sampai 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 Terima kasih telah menonton!